Calon Presiden nomor urut 1 Jokowi Dodo menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan mantan napi koruptor. Menurut Jokowi, Capres Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra bertanggung jawab soal caleg Gerindra mantan napi koruptor tersebut. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Meskipun ini saya enggak setuju, saya enggak setuju. Tapi menurut ICW, ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ada Ketua Umumnya berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Paslon 1 waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung Paslon 02 menjawab waktunya adalah 2 menit. Baik itu mungkin ICW tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami. Kita tahan, para pendukung kita tahan. Begini Pak, begini Pak, begini. Ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR, seluruh DPRD-nya, semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing. Saya jamin partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara. Terima kasih telah menonton!